Seng Megatan Trajilit 14. Aku sudah pikirkan hal itu, kata Mandari dengan suara yang bernada gembira. Sebaiknya diatur begini, ia lalu berbisik-bisik lirih sekali sehingga terpaksa Lasmini dan Linggajaya mendekatkan telinga mereka untuk menangkap apa yang dikatakan selir Seng Praburlangga itu. Dan tanpa disengaja, ketika mendekatkan telinga, muka Linggajaya berlekatan sekali dengan muka Lasmini sehingga keduanya dapat merasakan tiupan napas masing-masing di pipi mereka. Kembali mereka bertukar pandang yang penuh arti, penuh daya tarik dan sekaligus penuh tantangan. Nah, sudah mengerti benarkah Andika, Linggajaya tanya Mandari setelah selesai berkasak kusuk. Linggajaya mengangguk. Hamba sudah mengerti, Gusti Puteri, akan tetapi mata pemuda itu mengerling ke arah Lasmini. Kalau begitu, aku akan mempersiapkan perlengkapan yang kau butuhkan. Besok malam, datanglah ke sini untuk menerima barang-barang itu, Sendiko, Gusti Puteri. Kalau begitu hamba mohon diri. Sudah terlalu lama hamba di sini, kedua orang puteri itu mengangguk dan ketika Linggajaya hendak melangkah pergi, Lasmini manggilnya lirih, Linggajaya tanda seru pemuda itu berhenti dan menghadapi puteri itu. Kalau semua sudah dapat terlaksana dengan baik, Andika harus meninggalkan istana, akan tetapi jangan pergi jauh. Datanglah ke kepatian, kami membutuhkan seorang juru taman yang pandai dan kalau engkau berada dekat sana, siapa tahu engkau dapat pula membantuku, Sendika, Gusti Puteri, dan terima kasih. Jawab Linggajaya dengan wajah berseri dan dia lalu menyelingap-lenyap di telan kegelapan malam di bajik pohon-pohon dalam Taman itu. Dua orang puteri itu merasa gembira sekali dan mereka lalumi langkah perlahan-lahan kembali ke istana. Ketika memasuki bangunan yang megah itu, karena tidak melihat ada orang dan suara perayaan pesta itu masih ramai terdengar di bagian depan dan luar istana, Lasmini berkata kepada adiknya. Wah, Mandari, kalau anak itu dapat dibunuh, akan berhasilah jerih payah kita selama ini, SSTTT, kita sudah di sini, jangan bicarakan itu lagi, bisik Mandar Mim peringatkan kakaknya. Mereka tertawa-tawa dan tampak gembira sekali ketika Mim masuk ke ruangan itu. Sama. Sekali mereka tidak tahu bahwa ketika mereka bicara tadi, ada sepasang telinga yang menangkap ucapan Lasmini tadi. Pemilik sepasang telinga ini adalah Diyah Untari, selir pertama Seng Prabu Erlangga. Tadinya, melihat dua orang puteri itu datang dari taman, Diyah Untari hendak menyambut dan menyapa dengan ramah seperti biasanya, akan tetapi melihat keduanya berbisik-bisik, ia merasa heran dan cepat menyelinap di balik tiang besar. Ketika mendengar bisikan yang diucapkan Lasmini, ia makin terkejut pula dan tidak memperlihatkan diri. Kecurigaan menyelinap dalam hatinya. Biarpun Diyah Untari tidak cemburu kepada Mandari, namun dalam hatinya ia kurang suka kepada selir termuda dan terkasih dari Seng Prabu Erlangga ini. Bukan karena cemburu, mi lainkan karena sikap Mandari terkadang angkuh dan seringkali selir ini mi imperlihatkan sikap kasar kepada para dayang, ringan tangan menempar dayang hanya karena kesalahan kecil saja dan terutama sekali, di luar Tau Seng Prabu, Mandari suka mimaki dengan kata-kata yang tidak bersusil dan tidak pantas dikeluarkan dari mulut seorang selir raja besar. Akan tetapi di depan Seng Prabu Erlangga, Mandari selalu tampak lemah lembut, halus menyenangkan, seperti seekor domba yang berbulu inda bersih dan jinak lembut. Seringkah diah untari mi lamun bahwa domba jinak itu tidak mustahil sewaktu-waktu akan berubah menjadi seekor serigala malam. Malam terakhir pesta perayaan pernikahan itu diliputi cuaca yang gelap sejak sore tadi langit tertutup mendung dan hujan grimis mendatangkan hawa yang dingin. Akan tetapi perayaan malam terakhir itu tetap meriah. Suara gamelan dipukul bertalu-talu mengiringi suara tembang para waranggana. Sesosok bayangan berkelebat membayangi seorang perwira berpakaian seperti perwira Sriwijaya. Perwira ini adalah Suandaru, kepala pasukan pengawal Seng Putri Sri Sanggrama Wijaya dari Sriwijaya. Tadinya perwira ini pun duduk di pendopo bersama para tamu lain, nonton para penari serimpi. Akan tetapi tiba-tiba muncul seorang dayang menghampirinya dan mengatakan dengan suara bisik-bisik bahwa perwira dari Sriwijaya di dipanggil oleh Seng Putri Sri Sanggrama Wijaya agar masuka ke dalam keputeren. Mendengar panggilan ini, tentu saja Suandaru cepat meninggalkan tempat pesta dan pergi ke arah keputeren, sama sekali tidak tahu bahwa ada bayangan berkelebat cepat dalam kegelapan dan membayanginya. Ketika dia tiba di lorong yang menuju ke keputeren, tempat yang sepi karena semua orang sibuk keluar, ada yang nonton, ada yang sibuk melayani tamu, tiba-tiba ada bayangan berkelebat di dekatnya. Sebuah tangan halus mi luncur dan sebuah tamparan mengenai tengkutnya. Tanpa mengeluarkan suara Suandaru terkulai pingsan dan dan diseret ke dalam bagian taman yang gelap. Sungguh luar biasa betapa perwira Sriwijaya yang bukan seorang lemah ini dapat dirobohkan demikian mudahnya oleh sebuah tangan yang mungil dan halus. Sementara itu, di ruangan samping yang masih min jadi bagian keputeren menjadi tempat para biung emban, inang pengasuh, biasa mengasuh anak-anak keluarga istana. Karena pada waktu itu Seng Prabu Erlangga baru mim punya dua orang putera, maka biasanya hanya dua orang putera ini yang diasuh oleh para biung emban. Akan tetapi pada malam itu, agaknya para biung emban tidak ada pekerjaan dan ikut nonton di tempat testa. Yang berada di ruangan itu hanya seorang biung emban bernama Darmi yang dipercaya untuk mengasuh pangeran Samarawijaya. Biasanya, seorang pengasuh lain, Ginah, berada pula di situ dan mengasuh pangeran Budidharma yang lebih kecil. Akan tetapi malam itu yang berada di situ hanya biung emban Darmi yang bertubuh gemuklah menggendong seorang anak laki, laki dengan sehelai selendang. Agaknya anak itu sedang tidur karena Darmi berjalan. Hilir. Mudik sambil mim bawanya bersenandung. Ah, semua menonton, bersenang-senang dan malas gerutunya di tengah senandungnya. Memang, semua orang ngonton dan ia ditinggal seorang diri menggendong anak laki-laki itu. Agaknya selama perayaan pesta itu berlangsung, di istana makanan berlimpah-limpah. Sambil menidur-nidurkan anak itu, Darmi kadang berhenti di dekat sebuah meja dan mengambil makanan dari piring lalumi makannya. Senandungnya menjat isumbang karena diseling makan. Pantas tubuhnya gemuk karena agaknya ia suka ngemil, sering makan makanan kecil, demikian asiknya Darmi sehingga ia tidak melihat betapa sesosok bayangan berkelebat Mi masuk ke ruangan itu. Pada saat dia mendengar gerakan di belakangnya, ia menengok dan, matanya terbelalak Mi lihat seorang laki-laki mengenakan topeng hitam sudah berdiri di depannya. Laki-laki itu menggerakkan sebatang keris dan, secepat kilat keris itu ditusukan ke tubuh anak-anak yang digendong Darmi. Anak yang malang itu hanya menjerit satu kali, lalu dia M tak bergerak karena keris itu telah menembus dadanya. Orang yang menusuk anak-anak itu lalu melompat dan keluar dari ruangan. Darmi masih terbelalak. Ketika ia Mi mandang ke arah anak dalam gendongannya, ia melihat darah berlumuran dari tubuh anak itulah menjerit sekuatnya dan, terkulai, jatuh pingsan dengan anak yang telah mati itu masih dalam gendongannya. Akan tetapi jeritnya yang melengking nyaring itu mengejutkan orang-orang yang berada di ketputren. Para daya yang berlarian Mi masuk ke ruangan itu dan sebentar saja keadaan menjatih gempar. Tak lama kemudian, Seng Prabu Erlangga sendiri Mi masuk ke ruangan, diikuti permaisuri yang baru, Seng Pengantin baru Putri Sri Sanggrama Wijaya. Sepasang pengantin ini terpaksa keluar dari kamar pengantin. Mereka ketika mendengar ada pembunuhan di tempat pengasuh anak-anak. Tidakkah ketinggalan Mandari juga mengikuti Seng Prabu Erlangga, dan dia untari. Ketika Seng Prabu Erlangga Mi masuk ke ruangan itu dengan tiga orang istrinya yang paling terkemuka, semua dayang dan abdi dayam, pelayan, berjongkok di pinggir dan menyembah. Seng Prabu Erlangga Mi ngampiri Darmi yang masih menangis meraung-raung setelah sadar dari pingsannya dan renem meluki anak yang berlumuran darah dan sudah mati itu. Byung Emban, berhentilah menangis dan ceritakan apa yang terjadi di sini, kata Seng Prabu Erlangga dengan tenang setelah dia mengamati sebentar anak yang masih digendong Darmi itu. Mendengar suara Seng Prabu, agaknya Darmi baru menyadari bahwa junjungannya telah berada di situlah segera menyembah-naimbah dan menahan tangisnya. Aduh, Gusti, ketiwasan, celaka, Gusti, ada, ada orang masuk ke lalu menggunakan kerisnya mimbunuh katanya gagap. KMM, seperti apa orangnya hamba tidak tahu, Gusti, dia, dia memakai topeng hitam, bagaimana pakaiannya-pakaiannya, pakaiannya, seperti perwira pasukan pengawal Gusti Putri Pengantin, Dari Sriwijaya, tidakkah mungkin tanda seru Putri Sri Sanggramawi AYA berseru? Kenapa tidak mungkin? Ini buktinya terdengar jawaban dari luar dan masuklah lasmini mengiringkan dua orang prajurit pengawal istana yang menggotong tubuh seorang tinggi besar yang memakai pakaian perwira pasukan Sriwijaya dan orang itu sudah mati. Paman Suandaru Tanda Seru Seng Putri Sri Sanggramawi Jaya berjongkok dekat mayat perwira pengawalnya itu, matanya terbelalak dan mukanya pucat. Paman Suandaru, Andika kenapakah, siapa yang berani mimbunuh perwira pengawal Kula bangkit berdiri dan mimbunuh penasaran kepada Seng Prabu Erlangga? Kipatih Narotama juga sudah datang ke tempat itu setelah dia yang tadi duduk di luar mendengar bahwa ada pembunuhan di Bagion Keputran. Diami mandang dengan alis berkerut kepada lasmini karena sekali pandang ke arah muka mayat perwira Sriwijaya yang agak kebiruan itu, dia pun dapat menduga bahwa perwira itu tentu tewas oleh pukulan Aji Ampak-Ampaka yang ampuh dan dikuasai oleh selirnya itu. Tenanglah, Adinda, kata Seng Prabu Erlangga kepada permaisurinya yang baru. Kemudian Diami mandang kepada lasmini yang mimbawa sebatang keris yang berlumuran darah lalu bertanya dengan suara penuh wibawa. Lasmini, ceritakanlah apa yang terjadi, dia jeng, berceritalah sejujurnya, terus terang dan jangan ada yang disembunyikan terdengar Narotama berkata kepada lasmini dengan suara mi merintah. Dengan hormat lasmini menyembah kepada Seng Prabu Erlangga lalu menceritakan dengan suara lembut dan sungguh-sungguh. Hamba sedang mencari angin di taman dan hamba mendengar jeritan dari bangunan bagian Keputran, maka hamba segera hendak lari menghampiri. Akan tetapi setibanya di pintu taman, hampir hamba bertabrakan dengan orang ini. Melihat dia lari keluar dari bagian Keputran, hamba menegurnya akan tetapi dia malah menyerang hamba dengan keris ini, ia menyerahkan keris itu kepada Seng Prabu Erlangga yang menerima keris itu dan mengamatinya. Kemudian dia berkata, seterusnya bagaimana hamba melawannya dan karena dia juga cukup dikdaya dan agaknya mati-matian hendak menyerang hamba, terpaksa hamba lalu mengeluarkan ajik pukulan untuk merobohkannya. Sayang, agaknya hamba memukul terlalu kuat sehingga dia tewas, padahal sesungguhnya hamba ingin menangkap dia hidup-hidup agar dia dapat mengaku mengapa dia membunuh Pangeran Samarawijaya dan siapa yang menyuruhnya, siapa laki yang menyuruhnya. Tiba-tiba Putri Mandari berkata lantang semua buktinya sudah lengkap dan saksinya juga ada. Biung Emban Darmi, coba lihat, bukankah ini laki-laki yang melakukan pembunuhan tadi Putri Mandari menuding ke arah mayat perwira Suandaru. Biung Emban Darmi sudah menjatih gugup sekali karena menghadapi pemeriksaan oleh Seng Prabu Erlangga, bahkan Kipatih Narotama dan semua keluarga istana Lami mandang mayat itu dan kata gagap, Kasin Gihan, pakaiannya, begitu itulah, tapi mukanya, ditutup pitop peng, nah, itu sudah cukup, kakanda Prabu. Buktinya lengkap, saksinya ada. Jelas perwira Sriwijaya ini pembunuhnya dan siapa lagi yang menyuruh dia melakukan pembunuhan itu kalau bukan Seng Putri Sri Sanggrama Wijaya 9 inci kata Mandari. Ampun, Gusti. Kalau boleh hamba ikut bicara, pembunuhan ini tentu dilakukan sebuah komplotan yang Mim punya niat jahat tertentu, lalu menjatuhkan fitnah atas diri Seng Putri Sri Sanggrama Wijaya, kakang Mbok Untari. Urusannya sudah jelas dan Andika bicara soal komplotan segala. Apakah sekarang masih ada komplotan seperti yang dulu dilakukan mendiang Kipati Hardo Gutam ketika berkelomplot untuk Mim bunuh mendiangkan Jengama Prabu Teguh Dharma Wangsa? Bentak Mandari dengan suara mengandung penuh ejakan. Pucat wajah dia untari dan ia merasa terkejut, marah dan malu sehingga tubuhnya gemetar dan kedua matanya basah. Sudah cukup. Apa perlunya ribut-ribut ini bentak Seng Prabu Erlangga sambil mengerutkan alis dan Mim mandang Mandari dengan sinar matu mengandung teguran? Akan tetapi Mandari Mim balas pandang matu Seng Prabu Erlangga dengan berani dan lapun Mim bantah. Akan tetapi, Kakanda Prabu. Putera Paduka Pangeran Samarawijaya dibunuh orang dan hamba sekalian tidak boleh ribut-ribut. Bih Mim, siapa bilang puteraku Pangeran Samarawijaya dibunuh orang? Anak yang terbunuh ini pun aku tidak tahu siapa. Heh, Byung Emban, siapakah anak dalam M gendonganmu itu? Ampun, Gusti, ini adalah Kadria, keponakan hamba. Karena hamba mengganggur dan ibu anak ini sakit, maka malah M ini dia dititipkan kepada hamba, tidak tahunya, dia mati terbunuh. Huh, 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 bagaimana hamba harus Mim beritahu adik hamba? Tandatanya banyak orang menghela nafas lega mendengar bahwa yang terbunuh bukan Pangeran Samarawijaya, akan tetapi Lasmini dan Mandari terkejut setengah mati. Sungguh tadinya mereka sudah merasa lega karena sekali ini usaha mereka berhasil baik. Linggajaya yang menyamar dengan pakaian perwira Sriwijaya telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Mim bunuh anak itu lalu menyerahkan keris yang dipakai Mim bunuh kepada Lasmini yang menanti ditamen untuk dijadikan bukti. Siapa kira, yang diasuh biung emban Darni bukan Seng Pangeran, milainkan keponakan biung emban itu sendiri. Yang tidak merasa heran adalah dia untari karena ialah yang telah menggagalkan usaha pembunuhan atas diri Seng Pangeran itu. Ketika ia mendengarkan bisikan Lasmini dan Mandari yang mengatakan bahwa kalau anak itu dapat dibunuh maka berhasillah usaha Mim bunuh. Maka hatinya menjadi curiga dan juga ngeri. Siapa tahu yang dimaksudkan anak oleh dua orang wanita kakak beradik putri-putri parang siluman itu adalah kedua orang pangeran, puterannya sendiri, pangeran Budhidharma dan pangeran Samarawijaya. Oleh karena itu, semenjak malam itu, ia minta kepada kedua orang biung emban pengasuh agar mim bawa kedua orang anak itu. Maka terjadilah salak bunuh itu. Akan tetapi, dia untari tidak berani mengemukakan hal ini. Kecurigaannya bahwa dua orang putri parang siluman itu yang mengatur pembunuhan, tidak mempunyai bukti yang kuat dan ia tidak mau kalau nanti Mandari kembali menghinanya dengan menceritakan tentang komplotan mendiang ayahnya di depan orang banyak. Ia dapat menderit tamalu. Apalagi, Byung Emban Darmi sendiri sudah bersaksi bahwa pembunuhnya memang perwira Sriwijaya itu. Mungkinkah perwira Sriwijaya itu berkomplot dengan kakak beradik dari parang siluman itu? Rasanya tidak mungkin dan urusannya menjadi bertambah ruwet. Memang, keadaannya dikahuripan, menjat iselir pertama dan tercinta dari Seng Prabu Erlangga merupakan hal yang aneh. Mendiang ayahnya adalah pangeran tua Hardo Gutama yang kemudian diangkat sebagai patih oleh mendiang Seng Prabu Teguh Dharma Wangsa, mertua Seng Prabu Erlangga. Mendiang ayahnya itu dan mendiang kakaknya memang melakukan pemberontakan, hendak menguasai kerajaan dan hendak membunuh Seng Prabu Erlangga ketika belum menjadi raja. Namun usaha mereka itu gagal, bahkan mereka sendiri tewas dalam perang, lah sendiri lama sekali tidak membantu ayahnya, bahkan membantu Erlangga dengan setia. Sehingga setelah Erlangga menjatir raja, dia diambil sebagai selir. Sudahlah, Byung Emban, ceritakan saja apa yang terjadi dan kami akan beri hadiah untuk menghibur hati keluarga. Adikmu, urusan ini kita habiskan di sini saja. Pembunuhan telah dilakukan dan pembunuhnya juga sudah terbunuh, tidak perlu adanya curiga-mencurigai dan tuduh-minuduh. Marilah, Adinda Sri Sanggrama Wijaya, peristiwa ini jangan sampai menjati penghalang kebahakiaan kita, semua bubar. Para abdi dan prajurit pengawal mengurus mayat perwira Sriwijaya dan mayat anak kecil itu oleh Byung Emban Darmi dibawa pulang rumah adiknya, disambut ratap tangis ibu anak itu. Akan tetapi peristiwa yang terakhir ini seolah mulai menyadarkan Lasmini dan Mandari bahwa Mirka kini harus berhati-hati. Apalagi agaknya peristiwa itu juga mendatangkan keraguan dalam hati Seng Prabu Erlangga dan Kipatih Narotama. Pandang Matu Seng Prabu Erlangga terhadap Mandari, biarpun masih mesra seperti dulu, namun mengandung sinar Matu, Taja M menyelidik, seolah raja itu ingin menjemuk isi hati yang paling dalam dari selirnya ini. Demikian pula dengan Kipatih Narotama memang masih dapat dibakar gairahnya oleh Lasmini yang pandai merayu, namun di saat-saat tertentu tampak betapa sinar Matu Kipatih ini mencorong dan Mi mandang Taja M kepada Lasmini, seperti hendak menyelidiki. Bahkan Lasmini berhasil Mi membujuk Kipatih Narotama untuk mengajarkan satu di antara ilmu-ilmunya kepada selir itu. Narotama mengajarkan semacam ilmu silat kukilah sakti, burung sakti, pada Lasmini sehingga wanita ini menjadi semakin tangkas saja. Ilmu silat ini membuat ia dapat bergerak laksana seekor burung serikatan, lincah dan cepat bukan main. Kakang Mas, setelah dua orang juru taman kita dulu itu terbunuh orang, sampai sekarang belum ada penggantinya yang tepat, kata Lasmini kepada Kipatih Narotama dengan suara manja sambil merapatkan duduknya di bangku taman mendekati suaminya. Narotama tersenyum. Selirnya ini kalau sudah bersikap manja seperti itu biasanya ada maunya. Akan tetapi sebelum Mi menuhi kehendaknya itu, biasanya Lasmini bersikap amat mesra dan amat menyenangkan hatinya. Dia lalu merangkul dan menarik tubuh yang bahan oil itu. Mendapat kesempatan ini Lasmini lalu mengangkat pinggulnya dan duduklah ia di atas pangkuan Narotama. Kipatih tertawa dan merangkul inggang yang remping itu. Bau melatih semerbak dari rambut dan leher Lasmini dan dia menghirup keharuman itu sambil mencium leher yang berkulit putih mulus itu. Lasmini menggelijang dan tertawa lirih tertahan sehingga suara itu menimbulkan gairah dalam hati Narotama. Kalau engkau ada usul mengenai jurutamen, katakan saja, sayang, kata Kipatih sambil mengamati wajah yang berkulit putih halus kemerahan itu. Begini, Kakang Mas tentu mengenal Sarti, pelayan pribadi hamba itu bukan tentu saja, abdimu yang ayu manis merah hati itu Narotama menggoda sambil tertawa. Ih, ngenyek, mengejek, ini, ya. Sarti memang berwajah buruk dan bentukat tubuhnya tinggi besar, akan tetapi ia mempunyai seorang adik misan laki-laki yang menurut keterangannya terampil dan pandai mengurus taman. Nah, Sarti yang minta kepada hamba agar adik misannya itu diterima bekerja sebagai jurutaman di sini dan hamba menyanggupi. Akan tetapi tanpa perkenan dan paduka, mana hamba berani mengambil keputusan menerimanya Narotama tersenyum. Ah, urusan sekecil itu kenapa harus minta perkenan dariku, dia jeng? Urusan taman dan jurutamannya, putuskan saja sendiri. Terserah kepadamu. Kalau engka sudah menerima adik misan sarti itu sebagai jurutaman, aku sih setuju saja. Asal dia dapat bekerja dengan baik, menjak agar taman kita selain bersih, terawat sehingga tampak indah dan bunga-bunganya berkembang subur. Tentu saja, Kakang Mas, dan terima kasih atas persetujuan paduka, oh iya, siapa nama jurutaman baru itu, dia jeng namanya Lingga Jaya, Kakang Mas, HMM, nama yang indah, tentu orangnya elok pula, ih, Kakang Mas. Apakah itu penting? Yang penting adalah hasil pekerjaannya. Akan tetapi bagaimanapun juga, tentu lebih menyenangkan kalau pembantu-pembantu kita berwajah lelok daripada berwajah buruk, dan abdimu itu tanda tanya Narotama kembali menggoda. Sati. Ia lain, Kakang Maslah telah menjati abdi di istanakan jeng ibu di istana Parang Siluman sejak hamba masih bayi. Ia yang mengasuh hamba sejak kecil. Karena itu, biar ia buruk rupa, ia merupakan pembantu setia yang sangat hamba sayangi, Narotama tersenyum. HMM, ingin aku melihat bagaimana rupanya ketika engkau masih bayi. Ingin aku mi mondongmu, menima NG dan mi mandikanmu mi mandikan hamba lasmini tertawa. Tawanya renyah dan merdu. Paduka ini aneh-aneh saja, mi buat hamba malu. Mereka bergurau dan sambil bergan dengan tangan mereka lalu masuk ke gedung kepatian untuk melanjutkan senda gurau mereka yang mesra. Lingga Jaya mi memang datang ke kepatian seperti yang pernah diminta lasmini ketika mereka bertemu di taman istana Seng Prabu Erlangga. Seperti ketika mi masuki taman istana kerajaan, ketika memasuki taman kepatian, Lingga Jaya juga mi mempergunakan aji kesaktian untuk mi masuki taman tanpa diketahui para penjaga dan para prajurit pengawal kepatian. Dengan mudah Lingga Jaya dapat bertemu dengan lasmini yang memang sudah menanti di taman malam itu karena ia telah mi imper oleh kabar rahasia dari mandari bahwa Lingga Jaya akan mengunjunginya di taman kepatian. Ketika Lingga Jaya muncul, lasmini memerintahkan abdinya yang setia, sarti untuk berjaga di luar pondok demi keamanan pertemuan itu. Duduklah, Lingga Jaya, kata lasmini dengan sikap anggun dan angkuh karena ia tidak mau merendah dan masih tahan harga walaupun jantungnya berdebar tegang menerima kunjungan seorang pemuda tampan dan amat dikdaya itu ia menjat iselir Narotama ketika masih seorang gadis dan belum pernah sebelumnya ia bergaul dengan pria. Setelah menjadi istri Kai Patih Narotama ia pun belum pernah bercengkerama dengan pria lain, apalagi mengadakan hubungan cinta. Maka kini berduaan saja dengan Lingga Jaya, ia menjadi tegang sehingga jantungnya berdebar-debar. Terima kasih, Gusti Puteri, kata Lingga Jaya dengan sopan dan hormat. Lalu dia hendak duduk bersaila di atas lantai. Ah, jangan di lantai. Duduk di kursi saja, agar lebih enak kita bicara, kata lasmini. Akan tetapi, hamba, ah, takut, Gusti Puteri, takut apa? Aku yang mimeh intahmu duduk, kenapa takut? Duduklah, ingin aku bertanya kepadamu, baiklah dan terima kasih, Gusti Puteri. Maaf kalau hamba berani duduk di kursi ini, setelah pemuda itu duduk berhadapan dengannya, terpisah sebuah meja, lasmini dapat memandang wajah pemuda yang disinari lampu gantung itu dengan jelas. Memang tampan dan menawan, pikirnya. Masih muda dan matu itu. Mulut dengan senyumnya yang mengejek itu. Menggemaskan. Kaipatih Narotama juga tampan ganteng, akan tetapi karena telah bergaul sebagai istrinya selama. Hampir tiga tahun, ia merasa bosan juga. Lasmini tidak mengerti bahwa kebosanan tentu datang dalam hati orang yang selalu dipengaruhi nafsu. Kalau ia tadinya merasa jatuh cinta kepada Narotama yang tampan dan ganteng, ia tidak tahu bahwa cintanya itu adalah cinta nafsu. Cinta karena ketampanan, kegantengan dan kekagumannya akan kesaktian. Kipatih Narotama. Dan segala yang terdorong nafsu hanya merupakan kesenangan lahir ia saja, hanya sebatas kulit dan kesenangan seperti ini sudah pasti mendatangkan kebosanan. Kebosanan mendorong orang untuk mengejar yang baru, yang dianggap lebih menarik dan lebih menyenangkan dan kalau yang baru itu sudah terdapat, maka lambat launda akan bosan pula dan ingin mengejar yang lebih baru lagi. Lingga Jaya, engkau tentu tahu bahwa bantuanmu kepada kami, kepada adikku Mandari dan aku, sama sekali telah gagal dan hal ini amat mengecewakan kami. Bagaimana bisa sampai gagal begitu, Lingga Jaya? Apakah engkau hanya pandai berjanji saja akan tetapi kenyataannya sama sekali tidak menguntungkan kami maaf, Gusti Putri? Akan tetapi kekeliruan telah terjadi sehingga hamba membunuh anak yang salah. Kekeliruan itu sama sekali bukan salah hamba karena hamba hanya mendapat tugas untuk membunuh anak yang dihiasuh oleh Biung Ngemban Dharma itu dan perintah itu telah hamba laksanakan dengan baik. Tentu saja hamba tidak tahu kalau anak itu bukan Seng Pangeran, karena hamba belum pernah melihat Pangeran yang dimaksudkan, HMM, kalau begitu Mandari yang kurang pelitis sehingga terjadi kekeliruan itu yang hampir saja malah membuka rahasia kita. Akan tetapi sudahlah, karena kekeliruan itu kita harus lebih berhati-hati. Sekarang maukah engkau membantuku di sini memang tugas hamba untuk membantu Gusti Putri Lasmini dan Gusti Putri Mandari. Katakan saja apa yang harus hamba lakukan, Gusti Putri. Pertama-tama, engkau harus selalu dekat denganku agar mudah bagiku mengatur rencana dan menghubungimu kalah saatnya yang baik tiba untuk bertindak. Dan untuk itu, engkau harus tinggal di kepatian ini dan menyamar menjadi jurutaman, jurutaman tanya Lingga Jaya Heran. Masa dia, Putra Lurah, murid Tersib Jasaktul, bahkan dia telah diangkat oleh Adipati Adama Panuda Raja Wengker sebagai senopati dan diberi keris candala manik. Dia, senopati wengker, kini harus menjadi seorang jurutaman kepatian kamripan? Ya, menjadi jurutaman kepatian, Lingga Jaya. Kenapa engkau tampak heran menjadi jurutaman, mencangkul tanah dan menana M. Bungaya, menyerah mie dan menyepu, mie bersihkan taman dan menjaga agar taman tetap tampak bersih dan rapi? Bagaimana, engkau keberatan, Lingga Jaya Gusti Puteri, hamba jelek-jelek seorang senopati? Hamba belum pernah mie megang tangkai pacul dan sapulas mini tersenyum dan giginya yang putih itu mengkilap itu mengintai dari balik sepasang bibir yang merah basah ketika senyuman yang bergelima NG madu dan merekah dan terdengar suara tawa kecil tertahan. Lingga Jaya sampai milang ke, terpesona oleh keindahan wajah wanita yang demikian menggairahkan sepasang metu yang redup dan mulut yang indah itu, demikian menantang. Airh, Lingga Jaya. Engkau hanya mie mang sebagai jurutaman, bukan menjadi tukang kebun benar-benar. Maksudnya agar engkau selalu dekat dengan ku dan, ah, jadi paduka juga ingin selalu berdekatan dengan hamba. Kalau begitu sama benar keinginan perasaan kita, kata Lingga Jaya sambil tersenyum dan pandang matanya mencorong taja em seperti hendak menembus dada yang mim busung itu dan menjenguk isi hati yang terkandung di dalamnya. Hush! Maksudku agar selalu dekat dan mudah bagiku untuk mengajakan berunding kalau aku telah menemukan sebuah rencana yang baik, akan tetapi pekerjaan ini berat sekali bagi hamba, Gusti. Berat dan sekaligus juga merendahkan martabat hamba. Jauh lebih ringan bagi hamba kalau paduka mim beri perintah mim bunuh, seseorang atau berapa orang pun hiem-em, kalau engkau benar-benar ingin mim bantuku seperti yang ditugaskan kepadamu oleh pamen Adipati Wengker, tentu engkau tidak akan keberatan untuk menyamar sebagai jurutamen Lingga Jaya, bagaimanapun juga, penyamaran itu berat dan merendahkan martabat bagi hamba. Akan tetapi, kalau imbalannya sepadan, agaknya hamba siap milakukannya Lingga Jaya kembali mimandang dengan sinar matu mengandung penuh arti. Tentu saja lasmini dapat mimahami apa yang tersirat di dalam ucapan pemuda yang telah berhasil menarik dan menggetarkan gairah dalam hatinya itu. Jantungnya kembali berdebar tegang karena selain dengan kipatih narutama, belum pernah timbul berahinya ketika berhadapan dengan pria lain. Mungkinkah ini timbul karena kebosanannya kepada suaminya? Ataukah karena Lingga Jaya merupakan seorang pemuda sakti mandraguna yang dapat diharapkan bantuannya agar tugasnya dikahuripan dapat berhasil? Ataukah karena Lingga Jaya memang seorang pemuda tampan, gagah dan juga sakti mandraguna dan merupakan wajah baru yang tentu saja memiliki daya tarik yang amat kuat? Mungkin kesemuanya itulah yang mendorong bangkitnya gairah dalam hatinya terhadap pemuda itu. Lasmini tersenyum. Imbalan apakah yang kau inginkan dariku agar engkau mau melaksanakan pekerjaan sebagai jurutaman ini? Lingga Jaya melihat senyum dan pandang matu yang menantang itu, Lingga Jaya menjadi semakin berani. Gusti Putri Lasmini paduka laksana setangkai kembang indah sekali yang sedang mekar semerbak harum, adapun hamba bagaikan seekor kumbang yang hina. Betapa akan bahagianya seng kumbang ini kalau seng bunga sudi mim buka kelopaknya dan mim berikan kesempatan kepada seng kumbang untuk ahinggap, menghisap dan menikmati sedikit sari madunya, sepasang pipi yang halus itu menjadi kemerahan seperti buah tomat matang dan sepasang bibir itu tersenyum malu-malu. Tentu saja Lasmini maklum betul apa yang dimaksudkan pemuda itu. Setelah agak lama merasa canggung dan salah tingkah, akhirnya Lasmini berkata, Kita lihat saja nanti hasil pekerjaanmu. Kalau engkau berhasil membuat rencanaku terlaksana dengan baik, heem, aku tidak menjanjikan apa-apa, akan tetapi mungkin sekali keinginan kumbang itu akan terlaksana, bukan main girangnya hati linggajaya mendengar ini. Berarti Lasmini sudah setengah menyambut dan menjanjikan pemenuhan keinginannya itu. Dan pemuda yang sudah berpengalaman dengan wanita itu hampir yakin bahwa selir kipatih narutama ini juga ada rasa kepadanya. Hal ini dapat dia lihat dari senyum dan sinar matanya. Sendikang lampahi, siap milaksanakan, perintah paduka, Gusti Putri katanya dengan girang. Nah, sekarang pergilah. Jangan terlalu lemah di sini sebelum engkau diterima sebagai jurutamen, kata Lasmini. Linggaya lalu mempergunakan aji panglimutan sehingga tubuhnya diselimuti semaca emhalimun atau kabut. Dalam keadaan tidak tampak itu, tiba-tiba Lasmini merasa ada hidung yang hangat menyentuh pipi kanannya. Hanya sentuhan lembut dan hangat dan pemuda itu lalu pergi dari situ. Lasmini merasakan jantungnya berdebar tegang dan tak terasa lagi, ia mengangkat tangan kirinya dan mengusap pipi kanannya. Ia tahu bahwa pemuda itu telah mengambung, mencium dengan hidung, pipinya, suatu hal yang belum pernah ia alami sebelum atau lama ia menjatih selir Narotama, kecuali tentu saja oleh suaminya sendiri. Ia tersenyum-senyum dan membayangkan kemesraan dengan pemuda itu sehingga debar jantungnya menjadi semakin berdegup kencang. Demikianlah, setelah mendapatkan perkenan dari Narotama, Linggajaya diterima sebagai seorang jurutaman baru di Taman Kepatihan Kalumpan itu. Tentu saja Linggajaya mengenakan pakaian penduduk biasa dan diamenya membunyikan keris yang diberikan oleh Adipati Wengker. Tepat seperti yang diramalkan oleh Pampu Barada, memang pada waktu itu kerajaan Kauripan secara rahasia diancah em malapetaka dari segala jurusan, bagaikan awan-awan mendung yang datang dari segala penjuru, berkumpul di atas Kauripan dan mengancah em kerajaan ini dengan hujan malapetaka. Dia ambilnya Andari sebagai selir Seng Prabu Erlangga, dan Lasmini menjadi selir Kipatih Narotama, kemudian munculnya Linggajaya yang membantu kedua orang putri kerajaan Parang Siluman ini, sudah merupakan ancaman malapetaka yang mengancah em raja dan patih Kauripan itu. Dan ternyata bukan itu saja ancaman datang. Pada suatu hari, ada seorang tamu mohon diperkenankan menghadap Seng Prabu Erlangga. Dia mengaku sebagai misan dari Pangeran Hendratama yang masih berada di luar kota raja. Ketika A. Perwira pengawal melapor kepada Seng Prabu Erlangga bahwa seorang utusan dari Pangeran Hendratama, kakak iparnya itu, mohon menghadap, tentu saja dengan. Girang Giamim perkenankan utusan itu masuka dan menghadap padanya. Pangeran Hendratama adalah kakak tiri permaisuri, putera mendiang Seng Prabu Teguh Dharma Wangsa dari seorang selir yang berkastar rendah. Ketika Erlangga terpilih menjadi raja, agaknya Pangeran Hendratama merasa kurang senang karena dia merasa sebagai keturunan langsung para raja Mataram dan merasa lebih berhak. Untuk menyatakan ketidaksenangan hatinya, Pangeran Hendratama lolos dari istana dan pergi entah kemana. Sekarang dia mengirim seorang utusan dan Seng Prabu Erlangga yang bijaksana menyambut utusan itu dengan hati girang. Bagaimanapun juga, Pangeran Hendratama tidak pernah menyatakan ketidaksenangan hatinya itu dengan sikap atau tindakan, maka Seng Prabu Erlangga juga tidak menaruh denda em kepadanya, hanya rasa kasihan. Seng Prabu Erlangga bahkan memanggil permaisuri untuk hadir dan ikut menerima laporan utusan Pangeran Hendratama yang kakak tiri dari permaisuri. Seng Permaisuri juga merasa gembira akan mendengar berita dari kakak dirinya yang sudah lama tidak diketahui kemana perginya itu. Ketika utusan itu datang menghadap, berlutut dan duduk bersimpuh di depan Seng Prabu Erlangga dan empat orang istrinya yang paling dekat, yaitu Seng Permaisuri pertama, Permaisuri kedua, Diah Untari, dan Mandari. Seng Prabu Erlangga dan empat orang istrinya itu tercengang. Kiranya utusan itu seorang wanita. Seorang gadis manis dengan tahi kilat di pipi kiri, kulitnya kuning, tubuhnya tinggi semampai, lehernya panjang dan sikapnya anggun. Usianya sekitar 22 tahun. Dengan penuh hormat ia menyembah kepada Seng Prabu dan empat orang istrinya. Hamba mohon beribu ampun bahwa hamba telah berani datang menghadap dan mengganggu waktu paduka tanpa dipanggil Gusti, katanya sambil menyembah. Jelas bahwa gadis ini bukan orang biasa. Ia tahu betul akan tata Kerudan. Kesusilaan menghadap Raja dan agaknya ia sudah terlatih untuk itu. Hal ini tidak mengherankan gadis manis itu bukan lain adalah Sukarti yang merupakan garwa ampilan, istri selir, juga pembantu setia, yang pertama dari Pangeran Hendra Tama. Siapa kehandika dan laporkan dengan jelas apa maksud kedatanganmu menghadap kami, kata Seng Prabu Erlangga yang diambia emgirang menyaksikan sikap yang anggun dari utusan kakak iparnya itu. Sukarti menyembah. Hamba bernama Sukarti, pembantu dan utusan Gusti Pangeran Hendra Tama. Hamba diutus menghadap paduka dan mengaturkan sepucuk surat dari beliau, Kanjeng Gusti Hie M.M. Bagus. Kalau begitu cepat serahkan surat itu kepada kami. Terimalah suratnya, dia jeng, kata Seng Prabu Erlangga kepada Mandari. Selir ini bangkit dari kursinya, menghampiri Sukarti dan menerima gulungan surat yang diaturkan oleh gadis utusan itu. Ketika jari tangan Mandari menyentuh tangannya, Sukarti merasa betapa ada hawa getaran yang amat kuat dari tangan puteri jelita dan ia terkejut bukan main, maklum bahwa Seng Puteri itu memiliki kesaktian tinggi. Akan tetapi ia tidak membuat reaksi, hanya menundukan mukanya dan diam. Bia M. Sukarti dapat menduga bahwa puteri ini tentulah puteri Mandari dari kerajaan Parang Siluman yang kini menjadi selir Seng Prabu Erlangga lah. Memang sudah min dapat keterangan jelas tentang keadaan keluarga di Istana Kauripan itu. Bahkan kalau Pangeran Hendratama kini menghubungi Seng Prabu Erlangga dan hendak mendekatinya, hal itu juga terdorong oleh kehadiran dua orang puteri Parang Siluman yang kini mencati selir Seng Prabu dan selir Kipatih itu. Mereka ini akan dapat menjadi sekutu yang baik sekali. Seng Prabu Erlangga mim baca surat kakak iparnya itu dan dia mengangguk-angguk, lalu menyerahkan surat itu kepada permaisuri pertama yang adik dari Pangeran Hendratama. Permaisuri Sekar Kedaton mim baca surat kakaknya itu dan ia pun ikut gembira, mengangguk-angguk, lalu menyerahkan surat itu kepada permaisuri kedua, yaitu Puteri Sri Sanggrama Wijaya dari Sriwijaya. Puteri ini pun mim baca surat itu lalu dioparkan kepada dia untari. Kemudian yang terakhir kali mandari juga mim bacanya. Mereka semua merasa ikut bergembira karena di dalam suratnya itu, Pangeran Hendratama mengirim hadiah berupa beberapa batang tombak dan keris pusaka ampuh untuk Seng Prabu dan menyatakan keinginannya untuk kembali ke Kauripan. Pangeran Hendratama tidak mohon untuk teinggal di istana, melainkan mohon perkenan Seng Prabu untuk teinggal di luar istana. Seng Prabu Erlangga lalu mengutus kepala pengawal untuk mengangkut sebuah peti berisi pusaka-pusaka itu, kemudian Mie lalui Sukarti dia mengundang kakak-kakak iparnya itu agar datang berkunjung dan berbincang-bincang di istana. Setelah mengaturkan terima kasih dan hormat Sukarti mengundurkan diri keluar dari istana, hatinya senang karena ia tahu bahwa majikannya, juga suami dan junjungannya, tentu akan merasa gembira sekali mendengar sambutan keluarga Seng Prabu Erlangga yang demikian ramah. Demikianlah perpindahan Pangeran Hendratama ke kota raja setelah oleh Seng Prabu Erlangga dihadiahi sebuah gedung yang cukup besar dan megah di luar istana, diam dia M merupakan ancaman baru yang berbahaya. Pangeran Hendratama tidak pernah berhenti menaruh denda M dan keinginan hatinya untuk sewaktu-waktu dapat merebut kekuasaan dan menjadi Raja Kauripan sebagai penerus mendiang ramahnya, yaitu Seng Prabu Teguh Dharma Wangsa. Pangeran Hendratama tinggal bersama tiga orang selirnya yang setia di dalam sebuah gedung besar hadiah Seng Prabu Erlangga. Mulailah Pangeran itu mengadakan kontak dengan para bangsawan yang diam dia M mendukungnya. Dia sengaja mendekati para bangsawan yang dalam pemerintahan Raja Erlangga tidak mendapatkan tempat yang tinggi. Mereka adalah orang-orang yang kecewa dan iri hati karena tidak kebagian kedudukan yang basah, yang merasa berjasa akan tetapi tidak mendapatkan penghargaan sebagaimana yang mereka inginkan. Para bangsawan ini memang oleh Seng Prabu Erlangga tidak diberi kedudukan penting karena Raja Yang Arif ini mengenal watak mereka yang hanya mengejar kesenangan untuk diri sendiri. Orang-orang seperti ini kalau diberi kedudukan tinggi hanya akan mempergunakan kedudukan yang mempergunakan kedudukan yang memberi kuasa kepada mereka itu untuk bertindak sewenang-wenang kepada bawahan dan rakyat, orang-orang yaitu biasa menjilat ke atas dan meludah ke bawah. Mereka condong melakukan korupsi dan menggunakan segala karu untuk menyenangkan diri sendiri kalau perlu berpijaka kepada kesengsaraan orang-orang di bawah mereka. Pangeran Hendratama memang cerdik sekali. Dia tahu bahwa seperti juga dia sendiri yang tidak kebagian kedudukan orang-orang itu merasa iri dan membenci Seng Prabu Erlangga secara diam-diam. Dia menghubungi mereka, mengobarkan semangat kebencian Mirka dengan mengatakan bahwa Seng Prabu Erlangga yang mereka anggap sebagai seorang raja yang matuk keranjang dan merendahkan kehormatan kerajaan Kauripan keturunan Mataram dengan mengawini dua orang puteri dari pihak musuh, yaitu puteri Mandari dari Parang Siluman dan puteri Sri Sanggrama Wijaya dari Sriwijaya. Demikianlah, diam-diam Pangeran Hendratama telah menyusun kekuatan, sekongkol dengan banyak bangsawan yang secara rahasia menghimpun sebuah pasukan yang siap dipergunakan untuk tujuan terakhir mereka, yaitu Mim berontak dan menggulingkan Seng Prabu Erlangga di bawah pimpinan Pangeran Hendratama. Bagaikan seekor laba-laba, dengan sabar dan tekun Pangeran Hendratama mulai. Mim bentang jaring di sekitar diri Seng Prabu Erlangga. Tentu saja dia pun sudah tahu akan isi hati puteri Mandari dari Parang Siluman, maka diam-diam dia pun mulai mendekati puteri ini untuk diajak bersekutu. Puteri Mandari Mim biasakan diri untuk pergi berburu binatang buas di hutan yang terdapat di luar kota raja. Ia tadinya melakukan perburuan itu bersama Seng Prabu Erlangga dan dengan dalih bahwa ia suka sekali berburu yang merupakan hiburan mengasyikan baginya maka Seng Prabu Erlangga Mim perkenankan selir ini terkadang melakukan perburuan seorang diri. Raja sama sekali tidak khawatir akan keselamatan selir itu, karena ia makluman dari Mim miliki kesaktian yang cukup tinggi untuk menjaga dirinya sendiri. Tentu saja kesukaan berburu sendiri itu hanya merupakan alasan Mandari agar ia mendapat kebebasan dan dengan demikian, ia dapat leluasa berhubungan dengan orang-orang di luar istana. Pangeran Hendratama yang mengetahui akan kebiasaan ini, segera Mim pergunakan kesempatan itu untuk diam-diam menjumpai Mandari dan mereka berdua pun segera bersepakat untuk bersekutu dalam niat mereka menjatuhkan Seng Prabu Erlangga. Akan tetapi, tentu saja keduanya tidak mau berterus terang akan alasan mereka Mim musuhi Seng Prabu Erlangga. Pangeran Hendratama tentu saja tidak mengatakan bahwa dia ingin merebut kekuasaan Seng Prabu Erlangga dan menjadi raja di Kahuripan dan Mandari juga tidak mengatakan tentang keinginan Ratu Parang Siluman untuk menguasai Kahuripan. Bahkan Pangeran Hendratama kecelik dan menabrak batu ketika dia mencoba untuk menguasai Putri Mandari yang cantik molek itu. Pangeran yang metukeranjang ini ingin sekali menarik Seng Putri bukan saja sebagai sekutunya, melainkan juga sebagai kekasih gelapnya. Akan tetapi hampir saja dia tewas ketika dia mencoba untuk merayu Mandari. Putri itu marah sekali dan menyerangnya dengan hebat. Ketika Seng Pangeran dalam pertemuan mereka berdua dalam hutan menyatakan cintanya dan merayunya. Pangeran Hendratama yang juga dikudaya, mela diri bahkan ingin menundukan Seng Putri dengan ajikanuragaan yang diakwasai. Akan tetapi dalam pertandingan singkat tanpa disaksikan apapun juga itu, akhirnya Pangeran Hendratama terjungkal roboh oleh tamparan Mandari. Pangeran, mengingat Andika bukan musuhku, maka aku masih mengampunimu dan tidak mimpunuhmu. Kita dapat bekerjasama menghadapi Seng Prabu Erlangga dan Kipatih Narotama. Akan tetapi sekalilah Iandika kurang ajar dan tidak bersusila terhadapku, aku akan mimpunuhmu sejak itu. Pangeran Hendratama bersikap hormat sekali kepada Putri Mandari. Dia menganggap Putri itu amat berbahaya kalau dijadikan musuh, akan tetapi amat berguna untuk dijadikan sekutu. Apalagi mengingat betapa dekat sekali dengan Seng Prabu Erlangga. Melihat perubahan sikap Pangeran Hendratama terhadap dirinya, Mandari juga Mi lupakan peristiwa itu dan ia pun bersikap baik karena ia pun maklum bahwa Seng Pangeran itu dapat menjadi sekutu yang berguna sekali. Pangeran itu mempunyai pengaruh yang cukup luas dan besar. Kemungkinan dengan kerjasama mereka, akhirnya akan tercapai rencananya, yaitu menjatuhkan Seng Prabu Erlangga dan menghancurkan Kerajaan Kauripan. Nolo enol kita tinggalkan dulu mereka yang bersiap-siap menyusun kekuatan untuk menjatuhkan Seng Prabu Erlangga dan Kipatih Narotama, pendeknya untuk merebut kekuasaan di Kerajaan Kauripan dan kita ikuti Nur Setar. Seperti telah diceritakan di bagian depan, Nur Setar datang ke Dusun Karang Tirta dan berhasil dimaksa Ki Suramenggala, lurah Karang Tirta, untuk menceritakan tentang ayah ibunya yang meninggalkannya sejak dia berusia 10 tahun. Setelah dihajar keras, Ki Suramenggala mengaku bahwa orang tua Nur Setar yang bernama Ki Darmaguna dan Nyisawitri, mi larikan diri entah kemana setelah tahu bahwa mereka dilaporkan oleh Suramenggala ke Kota Raja, yaitu kepada Senopati Sindukerta. Kemudian muncul Nelinggajaya dan Puspadewi yang mi melalurah Suramenggala sehingga Nur Setar terpaksa melarikan diri karena tidak ingin permusuhan menjadi berlarut-larut. Kini dia tahu kemana harus melacak untuk mengetahui tentang orang tuanya. Tiada lain ke Kota Raja, mencari Senopati Sindukerta yang agaknya ditakuti ayah ibunya itu dan menanyakan mengapa orang tuanya menjadi orang-orang buruhan. Pada suatu pagi, Nur Setar menuju ke Kota Raja Kauripan. Ketika dia menuruni sebuah lereng bukit kapur, dan tempat tinggi itu diami lihat serombongan orang mengawal sebuah kereta yang tampak mengkilap tertimpa cahaya matahari. Dilihat dari pakaian seragam dan tombak atau golok yang berada di tangan orang-orang itu, mudah diduga bahwa mereka itu adalah sepasukan prajurit yang mengawal sebuah kereta yang pintunya tertutup tirai sehingga penumpangnya tidak tampak dari luar. Jumlah pasukan itu ada dua losin orang. Karena ingin sekali mendengar tentang Kota Raja Kauripan dan menyangka bahwa penumpang kereta yang dikawal pasukan itu tentu seorang pembesar kerajaan Kauripan, maka Nur Setar cepat menuruni bukit itu. Siapa tahu dari rombongan itu tidak akan mendapatkan keterangan tentang Senopati Sindukerta yang dicarinya karena tentu Senopati yang ditakuti orang tuanya itu akan dapat memberi penjelasan tentang orang tuanya yang melarikan diri meninggalkan dia seorang diri. Akan tetapi ketika Nur Setar yang mengerahkan Aji Bayu Sakti sehingga dia dapat berlari menuruni bukit itu seperti terbang sudah tiba di dekat jalan di bawah bukit yang dilalui. Rombongan itu, dia melihat betapa ada dua orang laki-laki berdiri di tengah jalan menghadang rombongan itu. Kereta itu sudah berhenti dan seorang berpakaian perwira, komandan rombongan pengawal itu, sudah maju ke depan kereta menghadapi dua orang yang menghadang perjalanan mereka. Nur Setar ingin tahu apa yang terjadi, dia cepat mendekati dan bersembunyi di balik sebatang pohon, menonton dan mendengarkan apa yang sedang terjadi. Dia memperhatikan dua orang yang menghadang rombongan itu. Mereka itu merupakan dua orang yang penampilannya tidak seperti orang biasa. Yang seorang adalah seorang laki-laki berusia sekitar 30 tahun, bentuk tubuhnya yang tinggi kurus dan punggungnya agak bongko itu membuat dia tampak kr-ingkih. Pakainya berbentuk jubah panjang dan di tangan kirinya tergantung seuntai tasbih yang biji tasbihnya terbuat dari kayu hitam. Wajah orang itu membuat Nur Setar tertegun heran. Dia pernah mendengar dongeng tentang seorang pendeta dalam dongeng Mahabharata yang disebut Bagawan Durna. Wajah orang tinggi kurus bongko itu persis wajah Bagawan Durna seperti yang digambarkan dalam dongeng. Nur Setar memperhatikan orang kedua dan dia merasa kagum. Orang ini sungguh gagah menyeramkan. Usianya sekitar 25 tahun, tubuhnya tinggi besar dengan otot melingkar-lingkar di kedua lengan dan dadanya yang bajunya terbuka bagian depan. Bulu lebat tumbuh di dadanya, kulitnya hitam legam. Baik bentukat tubuh yang tinggi besar dan kokoh kuat itu maupun wajahnya yang gagah, Dengan mata, hidung, mulut serba besar, mengingatkan Nur Setar akan tokoh lain dalam Mahabharata, yaitu Raden Bratasena atau yang kemudian bernama Warkudara. Begitu gagah dan jantan, Nur Setar mendengarkan percakapan antara perwira pasukan pengawal dan dua orang itu. Perwira itu juga bertubuh tinggi besar walaupun tidak sebesar orang yang seperti Bratasena itu. Bahkan semua prajurit yang 24 orang. Banyaknya itu pun rata-rata memiliki bentuk tubuh yang kokoh kuat dan wajah mereka pun mimayangkan kebengisan dan kekerasan. Heh, siapa kalian berdua dan apa mau kalian menghadang di tengah jalan? Hayo minggir demikian bentak Seng Perwira dengan suara menggeledek. Orang yang mirip bagawan Durna itu tertawa dan mau tak mau Nur Setar tersenyum sendiri. Bahkan suaranya pun seperti suara bagawan Oh Urna tawanya terkekeh dan kecil seperti suara wanita. Hei-hahi-hahi-hahi-hahi. Andika tidak mengenal kami berdua? Hei-hahi kalau begitu jelas Andika ini seorang yang tolol keparat, jangan main main bentak Seng Perwira. Kami adalah pasukan pengawal kerajaan Siluman Laut Kidul yang sedang mengawal Gusti Ratu kami. Hayo cepat kalian menepi dan berlutut, Gusti Ratu kami hendak alewat kini orang kedua yang hitam tinggi besar itu yang menjawab dan ketika mengeluarkan suara, seperti yang diduga oleh Nur Setar, terdengar suaranya besar parau menggelegar. Perwira Coromo, kecoa, jangan banyak tingkah. Kami sudah lelah berjalan kaki. Serahkan kereta itu kepada kami berdua, baru kalian boleh lewat dengan aman perwira yang memimpin dua losin prajurit itu menjadi marah sekali. Tangan kanannya bergerak dan dia sudah mencabut sebatang pedang dan ini pun merupakan isyarat karena dua losin anak buahnya segera mencabut senjata mereka mengepung dua orang penghadang itu. Dengan garang perwira itu menudingkan telunjuk kirinya ke arah dua orang itu dan mim bentak. Heh, dua orang biadab. Apakah matuk kalian buta dan telinga kalian tuli? Berani kalian menghadang pasukan yang sedang mengawal Gusti kami, Kanjeng Ratu Mayang Gupita, ratu dari kerajaan Silumen Laut Kidul? Siapakah kalian yang nekat dan bosan hidup ini? Hayo akuilah siapa kalian, jangan mampus teranpa meninggalkan nama hehehehehe duplikat durna itu terkekeh genit seperti wanita, atau lebih tepat, seperti seorang banci. Benar-benar kamu tidak mengenal kami? Heh, menyebalkan. Buka matemu dan pandang baik-baik, buka telingamu dan dengar baik-baik. Aku adalah Seng Cekal Aksomolo, yang mau reksa, menguasai, hutan werdo di lareng gunung wilis, gegeduk tanpa tanding yang namanya mim buat bumi-mih langit gonjang-ganjing, dan engkau, perwira Coromo, prajurit Cermende tidak mengenal aku? Wah, payah, engkau tak pantas menjadi perwira, harus turun pangkat menjadi pengurus kandang kuda. Aku adalah Dibio Mamangkoro, kata orang kedua yang suaranya besar lantang, sesuai dengan tubuhnya yang hitam tinggi besar. Akan tetapi, perwira itu memang belum pernah mendengar nama dua orang yang mengaku sebagai orang-orang terkenal itu. Mereka itu masih muda, Cekal Aksomolo berusia kurang lebih 30 tahun dan Dibio Mamangkoro baru sekitar 25 tahun. Tentu saja perwira yang hidup di daerah kerajaan Siluman Laut Kidul itu belum pernah mendengar nama-nama itu. Kalian berdua yang bermata buta bertelinga tuli, berani mengganggu perjalanan ratu kami kata perwira itu dan dia pun memberi isyarat kepada anak buahnya. Para prajurit pengawal segera bergerak menyerang kedua orang yang hendak merampok kereta itu. Akan tetapi Dibio Mamangkoro menggerakkan kedua lengannya yang panjang dan begitu kedua lengan itu menyambar, ada angin pukulan bersiutan dan angin itu ngelanda para pengepungnya. Beberapa orang prajurit pengawal berteriak kaget karena mereka dilanda angin dan berpelantingan. Cekal Aksomolo tertawa terkekoh kekeh, tasbih di tangannya digerakkan, terdengar suara berkerotokan dan empat orang yang terdekat dengannya roboh sambil menutupi telinga mereka dengan kedua tangan. Suara berkerotokan dari biji-biji tasbih itu menimbulkan getaran hebat pada telinga mereka. Tiba-tiba terdengar bentakan nyaring. Kalian mundur semua dan tirai yang menutupi pintu kereta terbuka dan dari dalam kereta meluncur sesosok tubuh dan tahu-tahu seorang wanita telah berdiri di hadapan dengan Cekal Aksomolo dan Dibia Mamangkoro. Dua orang sakti itu mikmandang dan mereka terkejut. Wanita itu berusia kurang lebih 50 tahun, pakaiannya serba mewah indah gamer 8, tubuhnya tinggi besar, bahkan tidak kalah tinggi dibandingkan Dibia Mamangkoro. Perutnya gendut, wajahnya dibedaki tebal dan memakai pemerah bibir dan pipi, tubuhnya penuh perhiasan emas permata. Wajahnya serba bulat gemuk dan ada dua ujung taring muncul dari celah-celah bibirnya. Inilah ratu kerajaan Siluman Laut Kidul yang bernama Ratu Mayanggupita, bekas istri Kinagakumala. Wanita Raseksi, raksasa wanita, ini selain menjadi ratu, juga terkenal sebagai seorang tokoh yang sakti mandraguna. Ialah seorang di antara mereka yang dulu mengeroyok Seng Empudowa Murti di Gunung Arjuna. Bersama resi bajerah sakti dari kerajaan Wengker, dan Trikala, yaitu Kalamuka Kalamanik, dan Kalateja dari kerajaan Wurawuri, mereka berlima mengeroyok Seng Empudowa Murti. Biarpun Nierka berlima menjatik ketakutan dan melarikan diri, namun mereka juga berhasil membuat Seng Empu Mahasakti itu terluka berat sehingga meninggal dunia. Cekal Aksomolo dan Dibyo Mamangkoro adalah dua orang tokoh yang mengambil jalan sesat. Dibyo Mamangkoro yang baru saja pulang dari pengembaraannya di daerah Belambangan di mana dia mencari guru-guru untuk memper dalam ilmu-ilmunya setelah selama beberapa tahun. Dia mencari ilmu dan aji kesaktian di Banten, ingin mendapatkan sebuah tempat untuk bertapa dan memperkuat diri. Dia mendengar tentang Pulau Nusa Kambangan, maka pergilah dia ke sana ketika tiba di sana, dia disambut oleh bekas anak buah bajak laut yang sebagian masih tinggal di situ dan sebagian pula ikut pimpinan mereka pindah di Laut Jawa bagian utara. 20 lebih anak buah bajak laut itu mengeroyoknya akan tetapi mereka semua dikalahkan sehingga tunduk dan menerama Dibyo Mamangkoro bagai pimpinan mereka. Sejak saat itu, Dibyo Mamangkoro menjadi orang yang menguasai Nusa Kambangan. Pada suatu hari Cikel Aksomolo yang pernah dikenalnya di daerah Banten datang berkunjung dan Dibyo Mamangkoro dapat terbujuk oleh Cikel Aksomolo untuk mencari kedudukan dan kemuliaan di dalam kemelut yang sedang dihadapi kerajaan Kahuripan. Pada hari itu, kebetulan mereka bertemu dengan kereta indah yang dikawal prajurit-prajurit itu. Melihat kereta yang indah itu, keduanya mengambil keputusan untuk merempasnya karena mereka merasa lelah melakukan perjalanan jauh dengan jalan kaki saja. Melihat munculnya wanita yang menyerah MK ini itu dua orang sakti yaitu biasanya melakukan kekerasan dan kejahatan itu merasa terkejut. Mereka pernah mendengar bahwa ratu kerajaan Silumen Laut Kidul adalah seorang yang memiliki kesaktian. Akan tetapi mereka tidak pernah membayangkan bahwa ratu itu demikian menyeramkan. Bagaimanapun juga, Cikel Aksomolo apalagi di Biomamangkoro adalah dua orang yang sakti mandraguna, bahkan menganggap diri sendiri terlalu tinggi sehingga mereka itu biasanya mi mandang rendah orang lain. Biarpun penampilan ratu Mayang Cupita tampak menyeramkan, namun mereka tidak gentar, bahkan ingin sekali menguji sampai di mana kehebatan ratu yang namanya terkenal sekali itu. Hi em em, bocah-bocah bagus kemarin sore besar kepala lebar mulut. Berani kalian menyombongkan diri di depan kami. Sambutlah ini kata ratu Mayang Cupita dan dia sudah mi mutar-mutar kedua lengannya di depan dada lalu mendorongkan kedua telapak tangan itu ke arah Cikel Aksomolo dan di Biomamangkoro. Tiba-tiba dari kedua telapak tangannya itu keluar bola-bola api menyambar ke arah dua orang itu. Cikel Aksomolo dan di Biomamangkoro terkejut, maklum akan dasyatnya serangan yang tenaga saktinya dapat mengeluarkan bola api itu. Maka mereka pun menyambut dengan cepat. Cikel Aksomolo mi mutar tasbihnya dan mi baca mantra, sedangkan di Biomamangkoro sudah mengerahkan tenaga saktinya, dadanya membusung penuh hawa, kemudian kedua tangannya didorongkan ke depan dengan telapak tangan terbuka. Ingin yang amat kuat menyambar dari telapak tangannya itu, menyambut bola api yang meluncur ke arah dirinya. Dar-dar-dar-dar tanda seru beberapa bola api itu mi ledak ketika bertemu dorongan kedua tangan di Biomamangkoro dan bertemu dengan sambaran sinar hitam dari tasbih Cikel Aksomolo. Benturan tenaga sakti yang dasyat ini menggetarkan bumi di sekitarnya dan akibatnya Ratu Kerajaan Siluman Laut Kidul itu mundur dua langkah, akan tetapi di Biomamangkoro undur empat langkah dan Cikel Aksomolo malah terhuyung ke belakang. Ini membuktikan bahwa tenaga sakti wanita raksasa itu masih lebih kuat dan tenaga Cikel Aksomolo yang paling lemah di antara mereka bertiga.